membahas kesiapan pemerintah pusat dalam mendukung persiapan pengisian formasi guru P3K. Terima kasih untuk waktunya hari ini kami akan melakukan paparan singkat apa yang sudah terjadi sampai saat ini. Lalu saya akan sedikit memaparkan ke depannya apa kesepakatan yang sudah diambil di antara Kemen Dikbutristek, Kemenpan, KemenQ, dan Kemdagri mengenai ke depannya bagaimana kita membuat solusi permanen sehingga masalah ini rampung. Sekarang izinkan saya memaparkan mekanisme yang akan mulai tahun 2024. Tentunya rekrutmen tahun 2023 akan berlangsung dan kami memberikan kesempatan kepada Pemda untuk mengajukan formasi sebanyak-banyaknya. Tetapi kami menyadari kalaupun itu belum mencukupi kami membutuhkan mekanisme tahun depan untuk benar-benar menyelesaikan isu guru honorer ini secara permanen. Mengulang sedikit mengenai apa sih alasan kenapa terus ada permasalahan guru honorer ini. Ini ada tiga alasan utama. Yang pertama adalah guru itu adalah pekerja di dalam sekolah-sekolah kita yang bisa saja kapan saja pindah, bisa saja berhenti pensiun ataupun meninggal sewaktu-waktu. Permasalahan kedua adalah perukurutan ini dilakukan secara terpusat karena adanya kekhawatiran bahwa jumlah dan kompetensi guru itu tidak sesuai kebutuhan. Dan permasalahan ketiga tentunya yang sudah kita alami beberapa kali adalah Pemda tidak mengajukan formasi guru ASN yang sesuai dengan kebutuhan yang data dari pusat. Jadi jumlah murid, data dari DAPODIK, karena berbagai macam alasan. Jadi ketiga permasalahan ini mendorong pemerintah pusat untuk mencari solusi. Dan Alhamdulillah setelah kira-kira enam bulan diskusi bolak-balik di antara empat kementerian Kemendik Butristek, KemenQ, Kemdegri, dan Kemenpanerbe kami akhirnya sudah merucut kepada suatu solusi harapannya ini menjadi solusi permanen yang akan diimplementasi di tahun 2024. Ada tiga pilar daripada solusi permanen ini. Yang pertama adalah konsep marketplace untuk guru. Konsep talent pool untuk guru. Dimana akan ada suatu tempat dimana semua guru-guru yang boleh mengajar masuk ke dalam suatu database yang bisa diakses oleh semua sekolah di Indonesia. Pilar kedua adalah pola perekrutan yang tadinya itu dilakukan secara centralized di pusat. Yang sekarang akan diubah menjadi real time. Perekrutan itu dilakukan langsung oleh sekolah. Jadi mereka bisa melakukannya kapan aja. Dan yang ketiga adalah memastikan bahwa kalaupun kita sudah membuat suatu marketplace atau bisa dibilang pasar talenta untuk setiap sekolah, tetap saja pasti akan ada sekolah-sekolah yang kebutuhan guru dan tidak ada guru-guru yang ingin diposisikan di sekolah itu. Jadi itu adalah masalah ketiga kita dan solusi kita adalah merubah sistem insentif untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah dimana tidak ada minat untuk mengajar. Itu benar-benar terisi. Jadi ini tiga pilar solusi kita Bapak Ibu. Sekarang kita masuk kepada pilar yang pertama dulu mengenai marketplace untuk guru ini. Marketplace untuk guru adalah suatu database yang nanti akan didukung secara teknologi. Dimana semua sekolah ini bisa nanti mengakses siapa sih saja yang bisa menjadi guru dan siapa yang saya mau undang untuk menjadi guru di sekolah saya. Siapa aja yang akan masuk ke dalam marketplace ini? Yang pertama adalah guru-guru honorer yang sudah lulus seleksi. Mereka yang mengikuti seleksi untuk menjadi calon guru ASN. Nah seleksi ini pas mereka sudah lulus, itu pasti grade mereka akan masuk ke dalam database ini. Yang kedua yang akan masuk marketplace ini, talenta pool, talenta ini adalah lulusan PPG prajabatan. Ini guru-guru baru yang sudah lulus PPG dan mereka akan juga masuk ke dalam marketplace terintegrasi ini. Dan juga semua guru honorer yang lulus seleksi dan lulusan PPG prajabatan ini bisa mendaftarkan diri dalam marketplace dan kita tahu bahwa karena kriterianya sudah ketat, semua guru atau calon guru yang masuk ke dalam marketplace ini sudah berhak untuk mengajar di sekolah-sekolah kita. Nah, jadi calon guru ini lebih fleksibel untuk mendaftar dan memilih lokasi mengajar tanpa harus menunggu lagi proses perekrutan secara terpusat. Jadi ini real time, benar-benar kita mengikuti kebutuhan masing-masing sekolah di daerah. Nah, berikut. Sekarang kita bahas proses perekrutannya sendiri yang akan berubah. Yang pertama, langkah pertama adalah anggaran gaji dan tunjangan guru ASN yang sekarang itu ada di Pemda. Ini dialihkan langsung ke sekolah. Jadi sama persis seperti anggaran dana bos, kami akan men-transfer anggaran ini kepada sekolah langsung, rekening sekolah, dan itu hanya boleh digunakan untuk perekrutan guru yang ada di dalam talent pool tadi, yang ada di marketplace guru tadi. Jadi memang dikunci penggunaan dana itu hanya untuk yang memang benar-benar boleh menjadi guru. Dan yang kedua adalah sekolah sekarang bisa merekrut guru ASN kapan saja. Tidak perlu menunggu siklus perekrutan. Kapan saja mereka bisa merekrut, menawarkan posisi mereka. Maka asal itu mengikuti formasi yang saat ini ditentukan oleh, yang kedepannya tahun 2024, akan ditentukan oleh pemerintah pusat berdasarkan semua data dari Dapodik dan data source lainnya. Tapi ini bersifat dinamis. Setiap tahun tergantung. Kalau jumlah siswa berubah, formasi akan berubah. Dan selainnya. Jadi ini perubahan yang cukup besar. Seperti yang kami sudah bilang dalam beberapa raka sebelumnya. Kalau memang kita menyadari bahwa formasi dari daerah tidak akan menutupi kebutuhan guru kita, formasi itu pun sekarang rencananya akan ditentukan oleh pusat berdasarkan data Dapodik dan data-data lain. Step ketiga adalah langsung setelah semua talenta puli itu sudah jadi dan sekolah bisa mengakses, anggaran sudah ditransfer ke sekolah, perekrutan itu dilakukan melalui platform teknologi ini. Jadi setiap sekolah, setiap kepala sekolah bisa memastikan untuk merekrut guru yang berkompetensi. Dan ini dikunci sekali lagi. Ini yang penting. Kita kan mau mengatasi masalah honorer ini secara permanen, Bapak-Ibu. Artinya, dana yang ditransfer ke sekolah itu hanya boleh diberikan kepada calon-calon guru yang ada di dalam database tersebut. Di luar itu tidak boleh dilakukan transfer. Di luar itu akan ada pelanggaran. Sehingga dengan adanya sistem marketplace seperti ini, tidak ada lagi opsi untuk menggunakan anggaran untuk bisa merekrut guru honorer lagi karena sudah ada marketplace terbuka. Jadi kita tidak menciptakan masalah di masa depan, Bapak-Ibu. Nah, dan kalau seorang calon guru tadi, misalnya guru yang lolos passing grade, sudah direkrut oleh sekolah, confirm, maka otomatis dia akan diangkat sebagai ASN. Otomatis menjadi P3K. Jadi ini mekanisme yang sangat efisien pada saat ada posisi terbuka. Karena kan saat ini, Bapak-Ibu, permasalahannya adalah banyak. Guru mengekspektasi kalau lolos passing grade, artinya dia menjadi P3K. Nah, itu kan tidak benar sebenarnya. Ini masalah komunikasi juga. Bahwa sebenarnya lolos passing grade artinya dia punya kesempatan menjadi P3K kalau ada formasi yang akan menerima mereka. Nah, ini adalah hal yang sekarang secara otomatis, kalau sekolah itu akhirnya setuju, oke, ini saya mau calon guru ini dan calon gurunya menerima, langsung secara otomatis status ASN-nya menjadi valid. Dia menjadi P3K di sekolah tersebut. Dan, pembayaran guru ASN menggunakan sistem pembelajaran sekolah. Seperti yang kita bilang tadi dikunci, hanya guru pada roster sekolah yang dibayar dengan sistem, tidak ada lagi guru honorer yang dibayar seadanya. Nah, jadi ini adalah sistem ini. Dan didukung dengan teknologi. Satu-satunya cara, Bapak-Ibu, untuk menghentikan perekrutan guru honorer baru, tetapi memberikan kesempatan maksimal bagi semua sekolah untuk memenuhi kebutuhannya tanpa menunggu siklus perekrutan pusat. Jadi, kami memberikan kemerdekaan dan otonomi kembali kepada sekolah untuk melakukan perekrutan ini. Berikut. Oke. Nah, sekarang adalah bagaimana masalahnya di sekolah-sekolah yang sudah lama mencari guru, tapi tetap saja tidak ada. Tentunya marketplace tidak cukup. Karena dengan marketplace pasar bebas pun, pasti banyak guru yang tidak mau ditempatkan di beberapa daerah yang memang mungkin kurang menarik bagi guru-guru tersebut. Jadi, harus ada solusinya juga untuk daerah-daerah yang paling kebutuhan guru di lokasi yang tidak sering diminati guru. Kami sudah menentukan bahwa sekarang kita akan, tahun depan, akan mengenalkan mekanisme beasiswa dengan ikatan dinas. Jadi, beasiswa untuk guru PPG perjabatan, guru-guru baru, yang menerima beasiswa, nah, ikatan dinas ini akan diperlakukan. Untuk beberapa tahun, mereka akan ditempatkan. Di mana kami merasa itu dibutuhkan. Nah, tapi tentunya ada berbagai macam benefit dari ini juga. Kita akan memberikan insentif dalam karirnya dan lain-lain. Jadi, kenaikan kepangkatan yang lebih cepat dan lain-lain. Jadi, untuk guru-guru baru yang mau menerima beasiswa, tentunya yang tidak mau menerima beasiswa tidak masalah. Mereka punya kebebasan untuk menentukan sendiri mau daerah yang mana, mau formasi yang mana. Tetapi, bagi yang menerima beasiswa dari pemerintah, dia selama beberapa tahun pertama karirnya, kita tempatkan di lokasi yang benar-benar membutuhkan guru. Dan ini menurut kami, Bapak Ibu, kesempatan yang luar biasa juga untuk melatih jiwa sosial guru-guru kita dan juga melatih mereka pedagoji yang lebih baik lagi. Karena melatih, mengajar di dalam daerah yang tertinggal atau sekolah dengan tingkat literasi yang rendah, itu luar biasa untuk pengalaman guru tersebut. Jadi, ini adalah salah satu langkah pertama kita. Yang menerima beasiswa itu ditempatkan di tempat-tempat yang kurang dimenai paling tidak tiga tahun. Saat ini, kami kira-kira kisarannya tiga tahun kita tempatkan. Setelah itu bebas, dia boleh pindah mengikuti di dalam talent marketplace, membuka dirinya di berbagai macam posisi yang dia inginkan. Dan kami akan juga menyediakan insentif kenaikan pangkat lebih cepat bagi guru-guru yang memilih daerah-daerah atau sekolah-sekolah yang punya tingkat literasi yang rendah atau daerah yang tidak diminati gurunya. Halaman terakhir adalah tindak lanjutnya apa? Apa perubahan yang dibutuhkan untuk mencapai ini di tahun 2024? Yang terpenting adalah perubahan RPP manajemen ASN. Ini benar-benar langkah yang sedang dikerjakan lintas kementerian untuk melakukan perubahan ini. Bahwa agar formasi guru itu ditetapkan oleh pemerintah pusat, itu langkah pertama dalam RPP ini. Seleksi guru masuk ke marketplace tersebut. Dan kabar gembira Bapak Ibu, kalau kita melakukan dengan mekanisme seperti ini, real-time recruitment, artinya tes seleksi pun tidak harus dilakukan secara gelondongan, misalnya dua kali setahun. Kita bisa mempunyai testing center di mana-mana yang dikapanpun guru-guru, honorer atau guru lain yang ingin melalui tes ini bisa untuk lolos seleksi sehingga dia bisa masuk ke dalam talent marketplace-nya. Jadi tidak ada sekat-sekat waktu dalam melakukan berbagai macam implementasi ini. Seperti yang saya bilang tadi. Jadi ini RPP manajemen ASN ini yang sedang dikerjakan lintas kementerian. Dan yang kedua, perubahan terbesar yang harus dilakukan adalah DAU grant kepada yang spesifik untuk pembayaran guru P3K yang ditransfer langsung ke sekolah. Ini mekanisme sama persis seperti dana bos, tapi yang ini dilakukan DAU. Kalau dana bos, DAK. Ini DAU yang ditransfer ke sekolah dan dipagu hanya untuk membayar gaji dan tunjangan guru yang terregistrasi di database tersebut. Guru lain tidak boleh diberikan. Dan ini tentunya akan rekening terpisah dari dana bos biar dari sisi pemantauan akan jauh lebih mudah. Dan tentunya ini semua akan didukung melalui teknologi. Kembangunan sistem marketplace yang sedang dibangun dan dirancang sekarang. Sedang didesain. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan bagaimana mencapai. Ini butuh waktu sangat lama, 6-8 bulan kami memperdebatkan dan mencari solusi dengan berbagai kementerian dan tidak mungkin akan bisa tercapai kalau tanpa dukungan tiga kementerian lainnya tadi. Jadi ingin mencapai apresiasi saya kepada tiga kementerian yang benar-benar mendukung dan berpikir terbuka bagaimana bisa menuntaskan permasalahan ini. Tanpa tiga kementerian itu tidak mungkin kita bisa mencapai kesepakatan ini untuk maju ke depan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.